Punya ini Halo teman teman Nah kali ini kita menguji HBS AG Yang mana Ujinya dengan Merek yang ini Ragu-ragu ada positif Lemah terbentuk 2 garis Di T nya, T nya lemah Kita pakai gunakan merek sebelah Dan kita lihat Hasilnya bagaimana apakah memang Memberikan hasil Sama Atau lebih pekat Di garis T Ini HBS AG merek yang kedua Jadi kita tahu Marisana HBS AG ini screening Untuk pasien-pasien Fonek ya, pasien-pasien yang akan Melakukan persalinan atau melahirkan Jadi Tujuannya untuk memberikan Keselamatan pada si Petugas dan juga pada Bayinya Sehingga menghindari terjadinya penularan Lebih lanjut dan Menghindari juga Apa namanya Proses Persalinan yang lebih Yang berisiko ya Sehingga lebih aman Untuk Kedua belah Fiat Baik dari pasiennya Maupun dari Si anak dan Petugas Bidan ya Atau dokter Ofjin Dan juga ini terkait Nanti dengan penggunaan Alat pelindung diri Ya mungkin Dengan ini Nanti ada penggunaan Tambahan plus-plus Sepertinya pada Covid itu penggunaan Alat pelindung diri Yang lebih komplit Levelnya Naik Karena Covid ya Oke Kita tunggu beberapa menit Hasilnya Kedua Alat Uji ini Mempunyai Karakteristik yang sama Tapi ada Beda Bedanya dimana Di warna Satu putih Satu warnanya Kekuningan Itu Bukan masalah itu Dari sini kita bisa melihat Dari segi garisnya pun Ini lebih Lebih tebal Dan ini warnanya gelap Gelap biru Ini warnanya Berbeda ya Oke Jadi sini kita bisa melihat Nanti Perbedaannya Kalau misalnya Yang warna kuning ini Memberikan hasil negatif Ya boleh saja Dapat dikatakan Hasilnya ini Untuk pasiennya Negatif Atau sensitivitasnya Yang Tidak sanggup Untuk mendeteksi Kadar terendah Dari Habis AG Yang beredar Di dalam Serum Pasiennya Kayaknya seperti itu ya Nampaknya Oke Sambil kita tunggu Hasilnya Maka akan Terdiferensiasi Dan Terlihat perbedaannya Baik Spesifisitas mungkin Atau sensitivitas Kedua Alat Uji Kedua Merek Ini ya Mereknya berbeda Nah disini Tidak tampak Di T ya Untuk yang warna Kuning Kehijauan ini Sementara yang di Putih ini ada Samar Jadi kita dapat Menyimpulkan Disini Pasien Kemungkinan Saya Berpikir Mungkin ini adalah Kasusnya Negatif ya Bukan Positif Terinfeksi Terinfeksi HBS AG HBS AG ini Kita tahu Bahwa dia adalah Hepatitis B Survex antigen Antigen permukaan Yang diproduksi oleh Virus hepatitis B Saat berkembang Biak atau Saat dia melakukan Infeksi Fusion Di sel hepar Dan diproduksinya ini Antigennya Paling terbanyak Di antara antigen Yang lain Mengalahkan Antigen core Atau antigen Apa namanya Enflop Ini bukti bahwa Terjadinya Proses infeksi Pada tubuh Diproduksinya Hingga melebihi Dari sampai 100 kali Lebih banyak Dibandingkan Antigen lain Karena di antigen permukaan Sehingga banyak terlepas Dan banyak ditemukan Di dalam Darah ya Terutama di dalam Serum Nah kalau Kita memeriksa HBE Enflop Itu bukti Refiklasi virus Ya kan Sementara yang Core Core nya itu Kita hanya bisa dapat Mendeteksinya Dalam bentuk Antibody ya Antibody terhadap HBCAG Itu bukti bahwa Hepatitisnya Sifatnya pulminan Apa itu pulminan? Ya mungkin teman-teman Bisa mencarinya Di kata kunci Di google Hepatitis B Pulminan Persisten mungkin Persisten juga Menatap Dan bisa menyerang Hingga menyebabkan Kerusakan Hepar yang lebih Berat ya Dan bisa dibuktikan Nanti Apabila sudah Itu Pemeriksaan DNA Dari Hepatitis B ya Hepatitis B ini Hepatitis yang disebabkan Oleh DNA virus ya Dia memiliki Ada Partikel Dan Partikel Dan Lalu ada Dari partikel Dan itu Kita bisa melihat Ada Core Emflop Kemudian ada juga Surface Oke ya Itu saja Kita bisa melihat Hasilnya disini Setelah 5 menit Tidak terjadi 2 garis Berarti ini memang Pasiennya Dapat dinaporkan Negatif ya Hepatitis Oke itu saja Sampai jumpa